Ada kesorotan lainnya saudara warga Surabaya bernama Yaidah membutuhkan waktu yang panjang dan birokrasi yang berbelit saat mengurus akta kematian putranya. Karena tak kunjung selesai, Yaidah harus mengurus akta kematian hingga ke kantor catatan sipil Jakarta. Yaidah warga lidahwetan Kecamatan Melaka Santri Surabaya harus berjuang untuk mendapatkan akta kematian putra pengusuhnya. Yaidah menuturkan upaya mengurus akta kematian di kelurahan hingga di sebanduk capil Surabaya tak kunjung selesai. Petugas bukannya memberi solusi, Yaidah merasakan dirinya tak mendapatkan kepastian kapan akta kematian putranya bisa selesai. Padahal akta tersebut dibutuhkan untuk mengurus klaim asuransi yang memiliki tengkat waktu. Ini akta kematiannya sudah saya tulis ya bu, dia bilang gitu. Oh iya, tapi enggak bisa jadi bu, enggak bisa diakses. Loh, kenapa? Karena nama anak ibu itu ada tanda petiknya. Begitu. Loh, kok ada tanda petiknya? Iya, tanda petik itu harus menunggu konsul dari kematian putri. Ini tulisannya. Ini tulisan dari sana, dari disbanduk. Lama saya bilang gitu, ya lama. Kalau lama itu kan ada waktunya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Dia bilang, ya lama yang dikirim bulan Juli aja belum jadi, apalagi yang barusan. Karena tahu kunjung selesai, Yaira memutuskan mengurus akta kematian ke Jakarta. Tiba menggunakan kereta, Yaira harus menggunakan ojek daring menuju alamat kemendagri Jakarta. Setelah tiba di kantor Direkturat Tatatan Sipil, Yaira harus kembali menjelaskan pada petugas akta kematian yang ia urus. Meski akhirnya bisa diperoleh dan kirim melalui ponsel. Akhirnya kira-kira jam 14 lah bisa dihubungi. Dan langsung di depan saya, ini ibu, kalau ibu tidak percaya, ini akta kematian ini diterbitkan di wilayah masing-masing, bu. Langsung ditelepon yang namanya Pak Hilambang. Dia bilang gini, pak, kok ada warga bapak mengurus akta kematian sampai ke Jakarta. Ya, di situ di ruangan sudah bingung. Tidak ada ini, akhirnya tulisan yang di ini, yang saya bawa, sama ini yang dicatatkan sama Anissa ini, langsung ditunjukin. Terus yang di Jakarta bilang gini, lalu pak, kapan bisa dijahirkan? Oh iya, iya, sekarang bisa, sekarang bisa. Sistem administrasi yang selama ini dijalankan secara online ditujukan untuk memutus birokrasi, ternyata tak didapatkan ya idah. Jika pelayanan diberikan dengan semestinya, ya idah tentu tak perlu menghabiskan waktu dan biaya hingga ke ibu kota. Khilmi Ardian Tovani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Terkait dengan pengurusan akta kematian warga kota Surabaya hingga ke Jakarta, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Surabaya menyatakan, hal ini disebabkan karena adanya kesalahan komunikasi. Kepala Dinas Dukcapil, Surabaya, Agus Imam Sonhaji menyatakan, telah melakukan klarifikasi kepada staffnya soal pelayanan terhadap ibu ya idah. Karena miskomunikasi saja, karena beliau sepertinya tidak ada yang memberitahu bagaimana caranya kalau dia merasa ada masalah di permohonannya, itu tanyaannya kemana, gitu tuh. Kayaknya belum beliau ketahui, sehingga beliau terus kesana kemari, terus kemudian sampai ke Jola juga, tapi ya tidak dapat diverifikasi itu, yang memberi informasi ke beliau itu siapa, karena tidak ditemukan nama yang bagaimana berita yang, seperti itu sebagai staffnya sini, itu tidak ada.